Yang kehilangan penglihatan tidak menghalangi seorang tuna netra di Lumajang, Jawa Timur untuk belajar Al-Quran. Berbeka walkman tua dan kaset murotal Al-Quran, Muhammad Fatoni mampu menghafal 30 juz. Bahkan dengan suara merdunya, ia mampu meraih juara MTK tingkat nasional jabang tilawah Quran golongan cacat netra putra. Bacaan ayat-ayat Al-Quran ini dilantunkan oleh Muhammad Fatoni, warga desa Bades, Kejamaatan Pisirian, Baca. Siapa sangka, di tengah keterbatasannya karena kehilangan penglihatan sejak kecil, pria berusia 38 tahun ini lancar dan fasi melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kecintaannya terhadap Al-Quran menyingkirkan segala keterbatasannya, terbukti Muhammad Fatoni dapat menghafal 30 juz Al-Quran, meski tidak pernah melihat wujud Al-Quran itu sendiri. Berkat usaha kerasnya, serta kecintaan terhadap Al-Quran, lulusan pesantren ini juga telah meraih sejumlah prestasi, salah satunya menjadi juara MTK nasional cabang tilawah Quran golongan cacat netra putra pada tahun 2022 lalu. Kiro'ah, ya tahfid, itu pakai kaset, semuanya pakai kaset, pakai pendengaran. Itu, saya putar, walaupun satu ayat saya tirukan, putar satu ayat saya tirukan, gitu. Dengan didampingi istrinya, Muhammad Fatoni kini membagikan ilmunya dengan mengajar tilawah Quran kepada ratusan santri di 22 lembaga TPG maupun pondok pesantren di Kabupaten Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayanugroho, Ayus Laporki.